Amerika mengadakan operasi besar untuk membalas sejumlah kelompok militan yang didukung Iran. Beberapa waktu lalu, giliran Houthi yang harus kena imbasnya di mana Amerika Serikat menyerang sekitar 36 target Houthi yang ada di wilayah Yaman. Bahkan, serangan yang cukup besar ini mengakibatkan kerusakan terhadap sistem rudal hingga fasilitas penyimpanan senjata. Ketegangan antara Amerika Serikat, Houthi, dan Iran memang nggak terjadi begitu saja. Amerika mengklaim bahwa ini merupakan serangan balasan atas meninggalnya tiga prajurit mereka yang ada di poster depan Jordania belum lama ini, sementara jumlah besar lainnya mengalami luka-luka. Tapi sebenarnya, emang bukan rahasia lagi kalau Amerika sekarang menargetkan beberapa kelompok militan yang didukung oleh Iran selama pecahnya konflik Israel dan Hamas. Amerika sendiri menyokong persenjataan untuk Israel selama konflik berlangsung sejak Oktober 2023. Beberapa kelompok militan pendukung Hamas yang berupaya membebaskan Palestina dari Israel memang gencar melakukan sejumlah aksi agar setidaknya ada gencatan senjata yang terjadi lebih bagus selagi kalau aksi genosida Israel-Palestina bisa dihentikan. Nah, di sini peran kelompok Houthi Yaman sangat krusial karena dalam aksinya mereka justru menguasai Laut Merah dan mencegah sejumlah kapal perdagangan melewati rute tersebut. Apalagi jika kapal itu berhubungan dengan Israel. Sehingga mau nggak mau kapal-kapal perdagangan harus mengambil rute lain yang menghabiskan banyak biaya. Amerika sendiri ternyata memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Selain melancarkan serangan kepada kelompok militan yang didukung oleh Iran, mereka juga harus mengirimkan sejumlah amunisi atau persenjataan untuk Israel hingga Ukraina. Dalam pernyataan sebelumnya, Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka sanggup membantu Ukraina dan Israel dalam konflik yang terjadi saat ini, sekaligus berupaya menjaga pertahanan diri. Tapi apa benar demikian? Pasalnya, jika dilihat dengan seksama, Amerika kini mulai ngos-ngosan dalam membantu Ukraina maupun Israel. Apalagi perang di Ukraina semakin nggak terbendung dan mereka butuh lebih banyak amunisi untuk tetap bertahan dari Rusia. Sayangnya, amunisi itu malah dikabarkan kurang karena harus dibagi dengan Israel. Sementara, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan pastinya tidak mudah. Selain itu, sudah pasti Amerika Serikat akan butuh lebih banyak dana untuk bersiap apabila ada hal yang tidak terduga yang kemungkinan terjadi. Ketegangan yang ada di wilayah Timur Tengah saat ini bisa dibilang membuat Amerika Serikat ketar-ketir. Mereka berusaha tetap mendukung Ukraina dan Israel memasok senjata sebanyak mungkin sambil membalas serangan kepada sejumlah kelompok militan yang didukung oleh Iran. Kini, memanasnya situasi yang ada sekarang membuat spekulasi mulai bermunculan. Apakah Perang Dunia Ketiga akan terjadi dalam waktu dekat? Memang gak sedikit yang khawatir kalau Perang Dunia Ketiga akan meledak secara tiba-tiba mengingat konflik yang awalnya berasal dari Israel Hamas kini semakin meluas hingga melibatkan beberapa negara dan kelompok militan tertentu. Amerika Serikat juga sadar kalau mereka harus mengembangkan diri agar setidaknya bisa bersiap untuk segala kemungkinan yang terjadi seperti misalnya mengembangkan rencana yang berjudul Force Design 2030. Force Design 2030 bisa disebut sebagai rencana restrukturasi kekuatan yang mana digagas oleh Korps Marinir Amerika Serikat. Rencana restrukturasi ini tentu saja memiliki tujuan khusus yaitu demi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ancaman di masa depan. Dalam rencana tersebut, banyak hal yang dilakukan seperti memodernisasi peralatan tempur mereka sekarang. Dalam upaya restrukturasi kekuatan tersebut, Korps Marinir Amerika Serikat ingin menghapus sebagian besar artileri yang basisnya menggunakan meriam. Bahkan, mereka juga menghapus tank M1 Abrams supaya lebih efisien. Selain itu, mereka juga melakukan sejumlah modifikasi terhadap sistem rudal OPF hingga cenderung lebih memanfaatkan teknologi UAV. Pemanfaatan teknologi UAV berdasarkan kesadaran bahwa drone akan sangat dibutuhkan di masa depan nanti. Terutama karena teknologi UAV sangat berguna saat proses pengintaian dan pengumpulan sejumlah informasi intelijen yang kemungkinan dibutuhkan. Situasi panas yang terjadi pada Amerika Serikat dan Iran membuat mereka merencanakan strategi perang baru. Apalagi jika mengingat aksi Houthi yang menguasai Laut Merah dan membuat kacau sistem perdagangan global. Hal itu membuat marinir Amerika Serikat mempertimbangkan untuk lebih erat dalam bekerja sama dengan Angkatan Laut. Mereka akan berusaha untuk menjadi lebih amfibi lagi dengan menggunakan sejumlah kendaraan tempur amfibi yang baru. Karena hal ini, pihak Amerika Serikat nggak akan segan untuk menggunakan kapal perang amfibi ringan atau LOSS supaya lebih efektif. Sebagai strategi baru untuk menghadapi ancaman masa depan, konsep Force Design 2030 telah dikaji ulang dan disempurnakan bahkan sejak tahun 2019. Nggak bisa dipungkiri kalau sebenarnya rencana ini juga menimbulkan banyak kontroversi, bahkan ada resiko besar yang harus ditanggung. Tapi hal itu sama sekali nggak menghalangi proses uji coba yang dilakukan. Dan memang terbukti dalam sejumlah permainan perang, rencana baru ini menunjukkan potensi keberhasilan yang cukup signifikan. Selain mengembangkan berbagai strategi untuk menghadapi perang di masa depan, Amerika Serikat juga terus berupaya menambah persenjataan militer mereka melalui pesawat tempur yang akan berada dalam layanan beberapa tahun ke depan. Banyak yang telah disiapkan oleh Amerika Serikat, misalnya mereka akan menghadirkan Bell V-280 Valor untuk memperkuat kekuatan militernya. Ini merupakan pesawat tilt rotor yang sedang dalam masa pengembangan. Pesawat tersebut dikembangkan oleh Bell Helicopter yang desainnya dipilih oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam proses uji coba, diketahui bahwa pesawat ini memiliki kecepatan tertinggi hingga 300 knot atau 556 km per jam, dengan jangkauan tempurnya mencapai 930 hingga 1.480 km. Nantinya, Bell V-280 ini juga akan dilengkapi dengan sistem kontrol fly-by-wire triple redundant serta konfigurasi V-tail. Bagian sayap dari pesawat ini dibuat dengan bahan khusus berupa komposit polimer yang masih diperkuat lagi dengan serat karbon. Pesawat ini mampu membawa 4 awak dengan 14 tentara di dalamnya. Mereka juga tengah mengembangkan pesawat pembom strategis bernama B-21 Riders yang dilakukan oleh Northrop Grumman. Mengenai spesifikasi dan lain-lain, gak banyak yang bisa didapatkan karena memang informasi pengembangan pesawat ini termasuk dalam kategori rahasia. Bahkan, biaya kontrak untuk pembuatan pesawat juga gak begitu diketahui, tapi bisa diperkirakan lebih dari 700 juta dolar. Nantinya, B-21 Riders akan diluncurkan pada tahun 2040 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Kabarnya, pesawat 1 ini akan menggantikan sejumlah pesawat pengebom strategis seperti B-1 yang muncul pada tahun 1980-an. Lalu, B-21 juga akan menggantikan 20 pembom strategis B-2 dan juga pesawat B-52. Keunggulan dari pesawat B-21 ini adalah bisa terbang hingga sejauh 4.000 km, tanpa harus memikirkan proses pengisian bahan bakar dengan membawa banyak sekali amunisi. Tapi, gak cuma mengerjakan pengembangan sejumlah pesawat, Amerika juga lagi berusaha menyelesaikan pengerjaan rudal jelajah bersenjata nuklir LRSO. Kabarnya, senjata ini akan menggantikan posisi rudal jelajah AGM-86B yang launching pada tahun 1983 karena kemampuannya yang semakin berkurang. Pengerjaan rudal jelajah LRSO ini sudah dimulai sejak tahun 2012, di mana banyak yang mengharapkan akan selesai sekitar tahun 2027. Selain pengembangan baru, Amerika juga melakukan modifikasi terhadap beberapa senjata seperti rudal balistik Trident II. Dengan modifikasi ulang, tentu kemampuan rudal tersebut akan semakin lebih canggih dari sebelumnya. Kemudian, ada kemungkinan bahwa peperangan yang akan datang lebih banyak menggunakan serangan digital, hingga Departemen Pertahanan atau DOD menjadikan hal ini sebagai prioritas paling utama. Apalagi mengingat, saat ini sudah banyak masyarakat yang lebih dominan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk segala aktivitas. Kemampuan pertahanan Amerika Serikat memang nggak diragukan lagi. Tapi sekarang mereka menghadapi krisis yang berkelanjutan apabila terus-menerus melakukan serangan kepada kelompok militan yang didukung Iran. Terlebih, mereka juga harus menjaga Ukraina dan Israel yang masih dalam fase perang. Pasokan amunisi yang kurang menjadi masalah utama dalam hal ini. Karena walaupun Amerika sudah mengembangkan sejumlah senjata untuk masa depan, nyatanya mereka tidak berfokus pada menambah jumlah artileri yang dimiliki. Terima kasih telah menonton!